Teman-teman, di depan kita saat ini ada aluminium dan juga perunggu. Bagaimana cara saya membedakan aluminium dan perunggu ini? Simak video ini sampai selesai ya. Teman-teman, aluminium itu berat jenisnya lebih kecil atau lebih ringan daripada perunggu. Kita akan memisahkan dahulu aluminium yang mana, kemudian perunggu yang mana. Nanti kita akan berikan ciri-ciri supaya teman-teman bisa meniteni bagaimana aluminium dan juga perunggu itu. Ini ada dua jenis karburator. Ini aluminium sedangkan ini perunggu. Dari segi warna, ini lebih putih sedangkan perunggu atau jadelan atau diral atau babet atau anhas. Ini lebih kusam. Dan juga ini kalau dipegang ini lebih berat. Arbumi kuni japan. Kalau ini keihin, ini lebih ringan. Dari segi rupa, ini lebih kusam. Kalau aluminium, ini lebih cerah. Dari segi bobot, ini lebih berat. Ini lebih ringan. Kemudian dari suara, coba kita duduk. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Ting-ting. Tuk-tuk. Ting-ting. Coba keran ini. Coba keran ini di duduk. Tuk-tuk. 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 Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk. 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 Jadi dari segi bobot, itu lebih berat yang perunggu atau jadelan, atau diral, babet, atau anhas. Sehingga menyebabkan suaranya itu lebih berat di bagian perunggu Sedangkan aluminium suaranya lebih nyaring karena bobotnya itu lebih ringan Sehingga suaranya maklunting-klunting Kemudian kita juga bisa menitani apa saja bahan yang biasa berbahan dari perunggu atau babet ini Yaitu handle pintu, kran, karbu, kunci kontak sepeda motor Kemudian mainan anak seperti ini, ini banyak perunggu Dari bahan-bahan seperti ini teman-teman nanti bisa menitani Kemudian regulator seperti ini, banyak juga perunggu atau babet Untuk cirinya, kedua bahan ini aluminium dan perunggu ini sama-sama tidak lengket di magnet Tapi kalau masih ada kandungan besinya ya tetap lengket Oh, ini matu, matu skrupe ya mesti gelat Ini anak-anak sini ya mesti ya gelat Tapi bahannya tidak lengket Karbu ya, orang lengket Tapi besi-besi ini harus kita bersihkan juga Ini kampas Ini orang gelat Ini obahnya perunggu atau babet Regulator ya orang gelat Tapi di dalamnya ini ada pirnya dan karetnya ya harus kita lepas Bagian besinya ya harus kita bersihkan Oke teman-teman, sekian Tentang cara sederhana saya membedakan perunggu dan juga aluminium Pokoknya aluminium ini berat jenisnya lebih ringan Kalau babet atau perunggu itu lebih berat Kemudian untuk warna aluminium itu lebih cerah Sedangkan untuk babet itu lebih kusam Tapi untuk keran seperti ini ya bahannya perunggu Karena dilapisi kerum Tapi juga ada yang kuningan keran itu contohnya seperti ini Ini bahannya kuningan ini Oke teman-teman Semoga video tentang membedakan aluminium dan perunggu ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!